Nikaila, kenalkan nih ada temannya namanya Nida. Nikaila ada temannya sudah. Oke, jadi kita hari ini selanjutnya materinya ilmu pengaturan sosial masih tema yang sama, perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, tapi ilmu pengaturan sosial. Oke, kita lihat di sini ada ilustrasi gambar. Nah, ilustrasi gambar ini adalah jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Nah, pekerjaan, berbicara tentang pekerjaan. Kalau ibu tanya, cita-citanya apa, Nikaila? Minum, Nikailanya. Halo, Nikaila. Kalau Nikaila, cita-citanya. Ibu Nida dulu lah, ibu tanya. Ibu Nida, cita-citanya jadi apa? Poluan. Koki. Jadi poluan. Kalau Nikaila? Koki. Koki. Nah, ada yang jadi poluan, ada yang jadi koki. Tapi di sini kita bahas dulu jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Nah, jadi yang pakaian-pakaian pakai sekarang, itu mengalami proses yang panjang sebelumnya. Nah, jadi ada proses yang panjang. Ada tahap demi tahap dulu sebelum, akhirnya jadi pakaian yang bisa kalian gunakan sekarang. Atau jadi kerudung yang kalian gunakan sekarang. Jadi tahapnya prosesnya lumayan panjang. Apalagi yang masih manual, tidak menggunakan mesin. Nah, yang pakai mesin aja lumayan panjang masih prosesnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, pertama-tama di sini ada kain. 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 Nah, jadi. Bukan. Sebelumnya bunga kapas dulu. Tumbuhan kapas kita lihat gambar yang paling bawah. Nah, itu urutannya dari bawah, naklah. Dari pohon kapas. Nah, dari pohon kapas itu, kita ke kanan ambil arahnya. Nah, itu kan ditanam pohon kapas di kebun misalnya. Nah, katul di hutan. Lalu proses selanjutnya, kapas tadi dipanen, diambil dalam jumlah tertentu, lalu dipinta menjadi kapas, jadi benang maksudnya lah kapasnya yang tadi. Kapasnya kan masih, ibaratnya belum dalam bentuk gulungan. Nah, akhirnya kapasnya dipinta dulu, supaya akhirnya jadi bah, benang. Nah, benang. Nah, lalu benang selanjutnya ada perjalanannya lagi. Benang menjadi kain. Nah, tapi melalui proses penanunan dulu ditenun. Nah, disambung dulu benangnya pakai alat khusus. Seperti semacam kain, kalau sudah dilihat di gambar ini. Nah, setelah ditenun, setelah menanun selesai, ini akhirnya menjadi bangga kain. Nah, kain. Jadi lembaran kain. Halo, Mikayla. Magga Matanjung. Mikayla. Bapak membuat pola kain. Nah, ditenun, habis itu jadi kain. Setelah jadi kain, kainnya ini kan macam-macam ada lembaran kainnya. Ada yang warna hijau, disana ada warna pink, ada warna orang. Kainnya ini dibuat pola baju. Nah, itu mau baju apa namanya? Selengan panjang, mau baju seragam, mau baju apa misalnya? Baju buseng almusim. Mikayla bisa dengarin. Nah, dibaca pengangkanya. Nah, membuat pola baju. Jadi polanya tergantung permintaan. Ini antara pola... Antara pola pakaian perempuan sama pakaian laki-laki itu berbeda. Nah, biasanya yang kompleks itu pakaian perempuan. Oke, setelah membuat pola baju, akhirnya bajunya dijahit sesuai dengan pola yang ada. Nah, sesuai dengan pola yang ada. Sekarang, terakhir, setelah dijahit itu menjadi baju. Nah, akhirnya jadi berpakaian polanya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada tabah. Ini ada tabah. Halo. Stop dulu naklah, bicaranya naklah. Stop dulu bicaranya dulu naklah. Minah, buahnya tak ada. Nah, oke. Jadi di sini ada beberapa pekerjaan yang kita lihat tadi dalam proses penggunaan baju. Jadi ada yang jadi... Pertama, petani kapas. Kenapa petani kapas? Karena kan yang dari bunga kapas tadi diambil oleh, dipanen oleh si petani kapas. Nah, jadi awalnya si petani kapas ini tugasnya menanam kapas. Kita lihat lagi. Di sini ada lagi pekerjaan yang lain. Pemintal kapas. Nah, yang kedua bisa dimasukkan di sana pemintal kapas. Naklah, jadi tugasnya memintal kapas yang ada menjadi benang. Nah, jadi tugasnya memintal kapas menjadi benang. Lalu yang ketiga, di sini ada penenun kain. Nah, jadi yang ketiga penenun kain. Itu pekerjaan yang ketiga. Jadi di sana benang yang ada itu ditenun menjadi lembaran kain. Lalu yang keempat, di sini ada pekerjaannya pembuat pola. Nah, pembuat pola. Pembuat pola. Jadi pembuat pola di sini tugasnya membuat pola kain yang ada menjadi pola baju yang diinginkan. Lalu yang terakhir, di sini ada penjahit baju. Penjahit baju. Penjahit baju di sini tugasnya menjahit pola yang ada. Tadi menjadi bentuk pakaian yang diinginkan. Oke, ini tugas pian. Ada yang ditanyakan dulu, Mikaela, Nida, silakan. Mikaela, ada yang ditanyakan? Mikaela. Tidak ada. Mikaela, Nida ada yang ditanyakan, Nida? Tidak ada. Tidak ada, oke. Nah, sekarang siapkan pensil, alat tulisnya siapkan dulu. Kertas boleh, buku boleh, pensil boleh, pulpen boleh. Mikaela, siapkan dulu. Tidak ada tulisnya, Nida. Mikaela, siapkan alat tulisnya. Sudah siap, sudah, sudah siap. Oke, kita tunggu kawannya lah. Nida dulu, ya. Oke, nah, di sini tadi, Ibu sebutkan tadi kan ada pekerjaannya macam-macam. Ada petani kapas tadi sebelumnya yang kita bahas. Ada pemintang benang, penenun kain, penjahit pola, penenun kain. Nah, sekarang tugas pian, cari lima, bebas. Nah, sekarang bukan dari, misalnya sandang, bebas pekerjaan apa saja. Cari lima anak lah, tulis di bukunya. Lalu tugasnya masing-masing, pekerjaannya yang tadi untuk apa. Nah, boleh tadi yang cita-cita pian dimasukkan ke dalam tadi, boleh. Nah, jadi apa tadi kan mau? Itu juga pekerjaan. Ya, silakan, Ibu beri waktu dulu beberapa menit. Mikaela, Nida, silakan ditulis di bukunya. Nanti kita cek sama-sama. Apa yang ditulis? Nah, saya lima pekerjaan. Nah, kayak di layar itu, tulis lima pekerjaan. Lalu di sampingnya tulis tugasnya untuk apa. Nah, misalnya tadi cita-cita. Mikaela jadi koki. Nah, koki apa tugasnya? Nah, lalu Nida tadi jadi polwan. Polwan apa tugasnya? Nah, cari lima anak, bebas pekerjaan apa saja. Kita membahas jenis-jenis pekerjaan, nih. Gulu apa? Apa? Gulu apa? Iya, terserah saja. Polenya lima anak, ya. Tugasnya ditulis di sebelahnya, Neklah. Tugasnya pekerjaannya apa? Yang dikerjakan oleh profesi itu. Nanti kita cek sama-sama. Sebaiknya pekerjaan. Nanti kita cek sama-sama. Tugasnya pekerjaan. Ngerang pekerjaan. Tadi ada lagi. Ya, kan, deh. Yang mau kalah tutup mata? Tutup mata? Ya. Tutup mata. Mbak, mbak, kan menang? Yang tutup mata. Orang tutup mata. Yang baju piang tunjukin ada ke sini, 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 atau sini. Belum Yang kepada Pian ke arah sana Cari lima aja nak Terserah Pian Atau pekerjaan orang tua Pian Boleh Atau tetangga Pian silahkan Karena Ini Amun kesalah Ini kalah Amun kesalah Belum Belum Pekerjaan apa Bebas nak Pekerjaan apa aja yang ada di Sekitar kita Bebas Tadi yang Cita Mikaela boleh dimasukkan Nah tugasnya apa Di sampingnya tulis Tadi kan contohnya petani kapas Tugasnya memanen Menanam pohon kapas Atau memanen kapas Atau penjahit Tadi kan yang Ibu contohkan Tulis lima nak Nanti kita cek sama-sama Dulu Tiga Ska Dulu 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 Tiga Ska Terima kasih. Apa-apa pekerjaannya tetangga pian mungkin atau keluarga pian. Keluarga pian punya banyakan keluarga. Nah itu beda-beda profesi pekerjaannya boleh dimasukkan. Dengan tugasnya masing-masing. Gak apa-apa, gak dibikin tabel kayak itu. Jadi pekerjaannya apa, langsung sama dengannya apa nanti tugas yang dilakukan. Untuk pekerjaannya, pekerjaan apa ya? Hah? Pekerjaannya apa? Segera apa? Dan di sekitar kita. Pekerjaan. Sekitar kita. Banyak ada pedagang, tukang penuntor, ada pegawai. Tentangga itu, tetangga kita. Iya, tetangga ada pedagang. Tentangga ini. Tentangga kita kan ada pegawai. Siapa pegawai ya siapa? Oom. Oom. Terus itu, siapa? Bapaknya Haika. Terus ada pedagang bapaknya. Bapaknya Aca. Pedagang. Lima nakai lima aja. Dengan tugasnya masing-masing. Nanti di sebelahnya sama dengan tugasnya. Iya, Bu. Ini ada apa? Tukang sayur. Ada acara acara itu, apa acara acara itu? Anggurut. Jangan lah. Pemento. Apa? Ayah, Pak. Apa? Apa? Pegawai. I hope pegawai. Apa lagi? Sekolah. Sekolah. TNI. Apa? Tentara. Siapa itu? Atau polisi. Apanya itu kan lo punya alami. Polisi. Polisi tentara. Juga pekerjaannya polisi. Polisi aja. Tentara kan lebih lagi. Beda lagi. Nah. 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 Ya, kalau sudah pekerjaannya, tulis di sampingnya tugas yang dilakukannya. Apa anaklah. Sama dengan apa tugasnya. Misalnya Koki tadi tugasnya kan. Apa? Nah. Sesuai pekerjaannya. Tugas yang dilakukan. Nah. Kayak petani kapas tadi tugasnya kan. Memanen kapas. Atau menanam kapas. Nah. Kalau yang pekerjaan yang pian tulis itu, apa tugasnya masing-masing? Nanti di sebelahnya tulis. Nanti kita cek sama-sama. Satu aja gini tugasnya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada banyak. Yang penting sudah diwakil. aker ibu. Itu. Aku tembak mana. Aku tembak, Pak. Aku tembak. Aku tembak, Pak. Aku tembak. Terima kasih. Pohon? Bila dikit, kakadu apa-apa. Yang penting lima. Tugasnya satu ajigin. Misalnya tadi petani tugasnya menanam padi, misalnya. Nah, itu satu ajigin tugasnya. Kakadu usah banyak. Mikaila mana nih? Keluar. Nida nomor berapa sudah? Tiga. Nomor tiga sudah. Mikaila nomor berapa? Halo, Mikaila. Nomor berapa sudah? Nomor satu. Nomor satu. Iya, nomor satu. Oke, Ibu tunggulah. Cari tugasnya dulu masing-masing. Nomor tiga aja dulu, pedagang. Menjual. Iya. Menyayur. Menyayur. Menjual sayur juga. Selamat menjual sayur. Seri, mengamankan, melindungi. Mengamankan. Hmm. Melindungi. Iya. Mengamankan dan melindungi. Yang ini Cari buku tic-tic Cari buku tic-tic Bukan Bukan tic-tic Bukan di sana Cari 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 sekarang Terus itu pegawai ya Ini pegawai itu mengatur pemerintahan. Ibu Pak lupa mengatur pemerintahan. Yuk. Dipak sampah kurang. Nidah sudah nomor berapa nak? 5. Nomor 5 sudah selesai. Sudah selesai. Ya Mikaela sudah juga. Oke kalau sudah sama-sama kita cek jawabannya masing-masing. Nah yang pertama bacakan Nidah nomor 1. Apa pekerjaannya sama tugasnya? Poluan mengatur lalu lintas. Iya benar. Poluan tugasnya mengatur lalu lintas. Bisa. Kalau Mikaela yang nomor 1 silahkan baca. Koki nomor 1. Iya benar. Koki tadi sesuai cita-cita Mikaela lah. Jadi tugasnya memasak. Menyiapkan menu-menu makanan di dapur. Oke. Kita lanjut. Benar nih. Berarti nomor 1 sama-sama benar. Nomor 2. Nidah silahkan baca. Nomor 2. Guru mengajar anak-anak. Iya guru juga salah satu pekerjaan. Nah ini mengajar anak-anak atau mendidik anak. Mendidik generasi muda. Oke kalau Mikaela nomor 2 apa nak? Pegawai mengatur pemerintahan. Oke pegawai mengatur pemerintahan. Bisa oke pegawai. Nah jadi nomor 2 sudah sama-sama benar. Kita lanjut nomor 3. Nidah nomor 3 silahkan. Dokter menyembuhkan orang yang sakit. Iya benar. Dokter menyembuhkan orang yang sakit. Apalagi sekarang kan nih dokter bisa disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Di mana sekarang kan kita lagi kena wabah corona. Nah jadi dokter perawat itu sebagai pahlawan kemanusiaan. Oke. Mikaela nomor 3 apa nak? Pedagang menjual. Iya. Pedagang menjual apa nak? Menjual apa? Sembako. Iya menjual sembako. Itu pedagang itu macam-macam nak lah. Ada yang menjual sembako. Ada yang menjual pakaian mungkin. Ada yang menjual apa lagi? Bahan makanan tadi sembako lah. Menjual perlengkapan rumah tangga. Jadi benar. Ada dokter, tadi ada pedagang. Kita lanjut. Nomor 4. Nida. Petani menanam padi. Iya benar. Petani menanam padi. Benar. Oke. Ini sering kita temukan di sekitar kita nak lah yang jadi petani. Oke. Mikaela nomor 4. Tukang sayur. Menjual sayur. Iya benar. Ini juga sering kita lihat di sekitar kita. Tukang sayur itu keliling kemana-mana kan. Nah itu tugasnya menjual sayur. Menjual bahan-bahan makanan yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari nak lah. Macam-macam yang dijual. Lalu yang terakhir. Nomor 5. Nida. Tukang kebun menanam sayur. Iya. Tukang kebun menanam sayur. Itu di kebun tuh macam-macam. Ada teh. Biasanya nak lah. Ada sayur-sayuran. Nah. Tergantung jenis yang diinginkan. Apa yang ingin ditandam. Oke. Mikaela nomor 5. Halo Mikaela. Polisi mengamankan dan melindungi. Iya. Polisi. Tugasnya. Polisi mengamankan dan melindungi. Iya. Mengamankan dan melindungi warga. Kan warga misalnya ada yang melakukan lagi berkelahi atau bertikai. Nah itu bisa polisi mengamankan. Atau mengatur lalu lintas tadi bisa juga kalau itu yang polisi di jalan raya. Ya oke. Setelah ibu dengar jawabannya masing-masing. Jawaban ide. Jawaban Mikaela. Ibu beri skor 100. Sama. Karena jawabannya benar semua. Jadi sudah disenanglah mencari jenis-jenis pekerjaan dan tugas yang dilakukan. Sebenarnya banyak lagi kalau kita sebutkan satu-satu. Selain yang ada itu ada jadi perawat. Ada yang jadi pilot. Nah itu ada lagi pekerjaan kan pilot itu mengendalikan pesawat. Nah sopir. Nah banyak lagi boleh disebutkan apalagi selain yang tadi Mikaela sama Linda tulis. Apalagi yang diingat ada jenis pekerjaan apalagi di sekitar kita. Pramugeri. Nah itu temannya pilot naklah itu sama di pesawat. Lalu ada pengacara. Nah itu juga pekerjaan dosen. Tentara. Tentara. Iya benar tentara. Apalagi. Ayo ingat apalagi. Pelukis. Pelukis. Ya pelukis. Nah benar. Ada pelukis. Pemadam. Ya pemadam kebakaran. Benar. Nah itu kalau ada rumah yang terbakar kan dibantu oleh pemadam. Banyak makalah. Jadi penyanyi. Nah apalagi penari mungkin. Ustadz Iya, Ustadz Nah, itu memberikan cerama agama Bagus Iya, bisa sudah naklah Menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada Di sekitar kita beserta tugasnya Masing-masing, oke Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan Lida, Mikaela Boleh tanyakan ke ibu Yang kurang jelas Gak ada Gak ada Kita ulang-ulang aja lagi, berarti lah Ingat diagramnya tadi Kalau ini masalah Sesuai tema tadi Membuat pakaian Nah, jadi dari bunga kapas dulu Tadi ibu ulang Nah, lalu dari bunga kapas tadi Dipanen Nah, dipanen Kapasnya Berapa hektar misalnya punya Tanaman kapas Nah, dipanen Diambil kapasnya Yang sudah Siap Lalu dipintal kapasnya tadi Supaya jadi Benang Nah, supaya jadi benang Setelah jadi benang Benangnya ini Ditenun Disusun Nah, jadi kain Nah, jadi kain Akhirnya Itu bisa Kalau yang kaya-kayu-kayu itu Bisanya buat songket Nah, lalu setelah jadi kain Itu Jadi lembaran kain Akhirnya dibuat pola Bajunya Nah, pola bajunya Macam-macam Nanti ada yang jadi Rock Ada yang jadi Seragam Mungkin Ada yang jadi Kerudung Jadi apalagi Pakaiannya Beda-beda kan Jenis Pakaian Model pakaian Macam-macam Ada yang Apa namanya Dress Nah, baju panjang Macam-macam Jadi pola bajunya Disesuaikan dengan Permintaan Pasar Atau baju anak-anak Nah, itu beda lagi kan Ukurannya Ada yang kecil Ada yang besar Size-nya beda-beda Ada yang Istilahnya kalau Di pakaian itu Ada S Ada M Ada XL S itu small M itu medium XL itu extra large Ada lagi double XL Nah, double XL itu Extra-extra large Itu yang besar Nak lah Buat yang tubuhnya Ukurannya Besar Nah, jadi pola bajunya Itu dibuat Lalu setelah itu Dijahit Jadi baju Pernah lah nak Kalau ibu tanya Nida menjahit baju Baju kain mungkin Pernah jahit lah nak Belum Belum pernah Eh, pernah Bikin apa nak Tian Mengolah masker Nah, pintarnya Bulah masker Bisa bikin masker Sudahlah Mikaela-nya hilang lagi nih Mana Nah, bikin masker Si Nida pernah bikin masker Nah Nah, tadi Mikaela pernah Bikin masker Nah, kalau Mikaela Pernah bikin apa nak Pernah jahit lah nak Mikaela Mikaela pernah jahit lah nak Menjahit kain Pernah lah Gak pernah Gak pernah Oke, nanti suatu hari nak lah Belajar menjahit Beju mainan Ingin, nanti belajar Sama ibunya mungkin Nah, jahit beju mainan Misalnya beju berbi Atau beju apa Nah, tadi Nida Pernah bikin masker Jenakai Nah, menjahit masker Si Nida Bisa bikin masker Nah, apalagi sekarang Masker kan lagi Sering digunakan nih Nah, sangat bermanfaat Kalau bisa bikin masker Oke Nah, setelah dijahit Bajunya itu Dibuat Ya, akhirnya jadi baju tadi Setelah dijahit Pakai mesin jahit Atau mesin Macam-macam mesinnya tuh Ini yang mesin jahit Pakai yang kaki itu Nah, kalau ada juga Yang gak ada pakai kaki itu Yang lebih modern lagi Itu ada mesin jahitnya Nah, jadi itu jadi pakaian Akhirnya jadi baju Yang bisa Pian pakai Sehari-hari Nah, jadi prosesnya tidak Sejam dua jam Selesai Nah, ini berhari-hari Biasanya Jadi Pian harus Dijaga Bajunya baik-baik Nah, karena Pian bersyukur Sekarang Tidak ada lagi pakai Baju dari kulit Kulit binatang Kan gak ada Mikaela gak ada Kan baju dari kulit binatang Sama Nida Nah, atau dari Pohon Nah, dari kayu tadi Nah, gak ada lagi Sekarang sudah semuanya Pakai baju Pakai kain Sudah Bagus Nah, sekarang modelnya Macam-macam Nah, itu kayak Kerudung Mikayla Itu gambar stroberi Kanak Gambar stroberi Kan gambar tomat Kayak itu Nah, itu macam-macam Stroberi Nah Itu macam-macam Kalau Kalau anak-anak kan Biasanya nih Yang lebih berwarna Jenis kainnya Apa namanya Yang lebih menarik Ada gambar-gambar kartunnya Mungkin Nah, itu Ini disukai Anak-anak Nah, kayak Kerudung Mikayla Tadi ada gambar stroberinya Nah Atau ada kartun apa Misalnya di bajunya Nah, itu Tergantung Permintaan Pasar Warnanya beda-beda Nah, Kerudung Mikayla Warna pink Kerudung Nida Warna hitam Nah, jadi Tadi pekerjaannya Kita lihat lagi Terakhir Nah, tadi ada yang Di diagram tadi Ada petani kapas kan Awalnya itu menanam kapas Lalu Nah, berikutnya Ada lagi pekerjaannya Ini pemintal kapas Nah, jadi itu Menggulung Gulungan kapas Tadi jadi benang Lalu ada penenun kain Nah, penenun kain Di sini yang Benang tadi Dibuat jadi kain Diolah jadi kain Lalu ada jadi Si pembuat pola baju Nah, jadi Ada lagi prosesnya Membuat pola Dan terakhir ada Si penjahit baju Ini bagian menjahit Jadi di sana Ada lima pekerjaan Sebenarnya Di dalam diagram itu Di dalam gambar itu Nah, jadi ada Si petani kapas Ada pemintal kapas Ada penenun kain Ada pembuat pola Dan penjahit baju Nah, jadi ada lima Di sana yang bekerja Kalau satu orang Itu perlu waktu Yang lebih lama lagi Jadi Apalagi kalau di pabrik-pabrik Besar Kalau yang kayak di unyel-unyel Biasanya itu kan Besar pabriknya Nah, jadi otomatis Pegawai yang dibutuhkan Juga semakin banyak Semakin besar Apalagi kalau pengirimannya Sampai ke luar negeri Ini Mikaela Misalnya suatu hari jadi Pemilik perusahaan Kain misalnya Nah, Mikaela mengirim Ke Inggris misalnya Nah, lalu Sinida Juga pengusaha Kerudung misalnya Nah, kerudungnya dikirim Ke Belanda misalnya Nah, itu kan skalanya besar Kalau ke luar negeri Sudah Berarti pekerjanya Atau pegawainya Yang dibutuhkan Juga semakin banyak Karena Yang dikirim nanti Barangnya juga banyak Nah, makanya harus Perlu Pegawai yang Juga banyak Oke, sampai sini Ada yang ditanyakan Silahkan Tadang Tidak ada Jelas sudah Mikaela Tidak ada Nida ada yang ditanyakan Tidak ada Tidak ada Ini kenalan dulu Nida sama Mikaela Ini teman baru Nida dari Tanjung Berarti nak lah Oke, jelas sudah Ini tugasnya sudah selesai Dapat 100 Jadi sudah lah Nah, jadi Mikaela tadi bisa sebutkan lagi Pekerjaannya ulang Yang ditulis Mikaela tadi Apa aja Nak 5 Jenis pekerjaannya Mikaela Pekerjaannya aja Sebutkan lagi Koki, pegawai, pedagang, sayur, polisi Iya, koki, pegawai, tukang, sayur Apa tadi, polisi Enak lah Sama apa tadi satunya Pedagang Iya, pedagang Pedagang Oke Nah, jadi ada 5 tadi Pekerjaannya Mikaela Pilih Kalau Nida tadi Apa pekerjaannya nak 5 tadi Sebutkan lagi Halo Nida Tadi apa Nida yang pekerjaannya tadi 5 Sebutkan nak Ulang lagi Poluan guru, dokter, petani, tukang, kebun Iya Nah Jadi ada tukang kebun Petani, guru Tadi nak lah Dokter Nah Poluan Jadi macam-macam Itu ada 10 total Sama punya Mikaela berarti Nah, jadi itu sering Pian lihat kan Di kehidupan sehari-hari Pekerjaan Karena kalau tidak bekerja Itu tidak akan terpenuhi Kebutuhan sehari-hari Tapi kalau yang Wajib bekerja itu Biasanya orang tua Kepala keluarga Maksudnya yang Ayah Atau bapaknya Itu yang wajib bekerja biasanya Kalau ibu tidak masalah Juga ikut bekerja Bagus juga Nah, jadi itu Jenis-jenis pekerjaan Tadi keberagaman pekerjaan Tadi Mikaela mau jadi koki Nida mau jadi poluan Tadi nak lah Nah Semoga cita-citanya tercapai Ada lagi yang ditanyakan? Boleh Kita ulang ini aja dulu Tidak ada Tidak ada Mikaela betah masih di rumah? Betah Betah, bagus Mida masih betah di rumah Belajarnya Iya Jadi walaupun di rumah lah Tetap masih belajar Karena belajar banyak dari Referensinya di Youtube Lewat media online Nah sekarang dari buku aja Boleh belajarnya di mana aja Di TV Nah itu ada Mikaela lagi Yang baik kerudung Nah kalau ibu tanya satu-satu Karena sudah jelas Ibu sebutkan tugas yang dilakukan Pian sebutkan nama pekerjaannya Ibu tanya dari Nida Yang tugasnya Merawat orang sakit Tugas apa itu nak pekerjaannya? Perawat Iya perawat Boleh Dokter bisa juga nak lah Nah benar Sekarang Mikaela Yang tugasnya Yang tugasnya Mengajar murid di sekolah Guru Iya benar Guru Ibu tanya lagi Nida Yang tugasnya Yang pekerjaannya Yang miliki tugas Memadamkan api Di rumah yang Sedang terbakar Pemadam kebakaran Iya pemadam kebakaran Sekarang Mikaela Pekerjaan yang tugasnya Menanam padi Petani Iya benar Petani Sekarang Nida lagi Pekerjaan yang tugasnya Menertibkan Lalu lintas Poluan Iya poluan Polisi Naklah Benar Sekarang Mikaela Yang pekerjaan yang tugasnya Mengendalikan pesawat terbang Pilot Iya benar Pilot Nah Apa lagi Banyak Nida lagi Carikan lagi Pekerjaan yang lain Pekerjaan yang tugasnya Yang tugasnya Memberikan obat kepada hewan yang sakit Hewan Dokter hewan Iya benar Dokter hewan Kan dokter ini macam-macam Ada dokter gigi Ada dokter hewan Dokter khusus Spesialis Penyakit dalam Misalnya Nah itu macam-macam pun dokter Jenisnya Sekarang Mikaela Yang tugasnya Menjajakan Eh bukan Yang menjual Makanan Pedagang Iya pedagang Pedagang lagi Macam-macam Ada pedagang sayur Ada pedagang Sembako Iya Macam-macam pedagang Jenisnya Lagi Ibu tanya Nida dulu Nida Pekerjaan Yang Tugasnya Melukis Gambar Untuk dijual Pelukis Iya pelukis Ini yang suka gambar Nak lah Tapi ini ada juga Pekerjaannya Hubungannya dengan Menggambar Arsitek Nah arsitek ini Misalnya kayak Mau bikin bangunan Perusahaan Mau bikin bangunan Nah ini arsitek Bisa digunakan Supaya merancang Bangunannya Agar Bagus Sesuai Keinginan Biasanya ada arsiteknya Khusus Mendesain Mendesain Bangunannya Supaya Sesuai Yang diinginkan Klien Lalu Mikaela Yang tugasnya Menyampaikan dakwah Pekerjaan Pekerjaannya Yang tugasnya Menyampaikan dakwah Memberikan ceramah Agama Ustaz Iya Ustaz Atau Ustaz Enak lah Nah Itu juga banyak Ada di sekitar kita Lalu Ibu ingat Ingat lagi Yang tugasnya Nida lagi lah Yang tugasnya Menanam Menanam teh di kebun Tukang kebun Ya Tukang kebun Atau petani Di kebun Enak lah Petani ini kan Bisa di sawah Bisa di kebun Oke Mikaela Pekerjaan Yang Tugasnya Memperbaiki Ban Ban Sepeda Yang kempes Tukang bengkel Ya Bengkel lah Atau tukang tambah Ban Bisa anak lah Nah itu Di bengkel Biasanya bekerja Bila ada Kerusakan Di sepeda Sepeda motor Atau mobil Nah itu bisa Ditangani Lalu Nida lagi Masih banyak nih Yang pekerjaannya Menggunting rambut Tukang Potong rambut Ya Tukang potong rambut Tukang cukur Enak lah Tukang Di salon Biasanya Kalau Mikaela Yang tugasnya Yang tugasnya Yang tugasnya Memasak Makanan Poki Iya Poki Tadi sesuai Cita-citanya Mikaela Oke Sampai disini Ada lagi yang Ditanyakan Silahkan Sebelum kita Akhiri pelajarannya Tidak ada Tidak ada Tidak ada juga Nida Nah itu contoh-contoh Pekerjaan yang ada Di sekitar kita Yang sering kita temui Di kehidupan kita Sehari-hari Mungkin tetangga Nida Tetangga Mikaela Beda-beda Nah kelah pekerjaannya Mungkin tetangga Mikaela Tadi ada yang jadi Pegawai Tadi ada yang jadi Pedagang Nah kalau Tetangganya Nida Mungkin ada yang jadi Tentara Ada yang jadi polisi Nah beda-beda Biasanya Kita gak belajarnya Pong? Kita gak belajarnya Hampir Hampir selesai Sudah Oke Karena tidak ada Pertanyaan lagi Mikaela Sama Nida Ibu Akhiri naklah Pelajarannya Sampai disini Semoga Pelajarannya Bermanfaat Bisa Dapat bermanfaat Dan menambah Pengetahuan yang ada Oke Sampai disini Salahilah mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kasian Dapat bermanfaat Tepan 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 Mati ini Ini yang mana? Pati yang mana?